Intro Mengenal bubur suro khas Sunan Bonang Tuban yang menjadi buruan masyarakat sekitar saat waktu berbuka puasa tiba. Bubur tersebut memiliki rasa rempah yang kuat hingga membuat siapa yang melahap seperti menikmati masakan khas Timur Tengah. Setiap hari warga di kawasan Masjid Astana Sunan Bonang, Kelurahan Kutarjo, Kecematan Tuban memasak bubur suro selama sebulan penuh untuk sajian berbuka. Menurut togas tempat Kumaidi, bubur dimasak di dua kuali berukuran besar pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Setiap kuali berisi beras 6 kg, balungan plus daging sapi 5 kg, bumbu rempah secukupnya kemudian ditambahkan air 5 liter. Saat bubur mulai mengental, selanjutnya santan sebanyak 5 liter dituangkan. Tak lama kemudian, seperempat bumbu gulai dimasukkan paling terakhir. Bubur Bonang memiliki rasa khas Timur Tengah dengan balutan bumbu rempah yang kuat. Hanya dalam hitungan menit setelah matang, ratusan porsi bubur itu pun ludes dalam sekejap. Masyarakat sekitar yang mengantri, pesiarah maupun musafir yang kebetulan berhenti di area makam wali tak mau ketinggalan untuk mencicipi bubur dengan rasa gurih ini. Konon bubur suro ini sudah ada sejak tahun 1500 Masehi saat Sunan Bonang menyiarkan Islam. Resep bumbunya pun masih bertahan persis sampai saat ini. Kita rasa khas bubur suro itu membuat sebagian orang rela antri untuk mendapatkan kuliner satu ini. Meski sudah berlangsung setiap tahunnya, tetapi minat warga untuk mendapatkan takjil gratis di Kompleks Makam Wali bernama asli Maulana Makhdum Ibrahim itu masih sangat tinggi. Kita akan tiap bulan. Kubur ini sejak kapan? Ya, sejak bulan. Ya, dari nek. Ya, dari nek. Oh ya, doang. Sepertian dari masyarakat ini yang untuk apa itu istilahnya mengagunkan atau yang suka dengan bangunan berpulangnya itu beliau yang mengatakan yang seperti inilah bagian dan kita dari kualitas lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.